Artis Sandra Dewi yang merupakan istri terdakwa Harvey Muis diduga turut kecipratan duit korupsi timah suaminya sebesar 3,1 miliar rupiah. Uang itu dipakai untuk membeli tas mewah, perhiasan, hingga melunasi cicilan rumah, serta untuk hadiah bagi sanak saudara. Sidang pembacaan surat dakwaan terdakwa Harvey Muis hari Rabu 14 Agustus kemarin mengungkap aliran duit panas hasil dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Harvey sebagai perwakilan dari PT Divine Bangkatin didakwa menerima duit sebesar 420 miliar rupiah bersama Helen Alim. Jaksa penuntut umum menyebut penjara seumur hidup bisa saja menanti Harvey. Istri Harvey Muis Sandra Dewi diduga ikut menikmati uang sebesar 3,1 miliar rupiah dari hasil setoran perusahaan semel tertima yang diterima Harvey. Asisten pribadi Sandra Dewi Ratipurna Masari juga ikut kecipratan 80 juta rupiah. Uang yang diterima Sandra Dewi dari suaminya dipakai untuk membeli 88 tas mewah, melunasi rumah di The Pakubwono House, Jakarta Selatan, mentransfer sejumlah uang ke sanak saudara sebagai hadiah atau kado, serta untuk membeli perhiasan sebanyak 141 buah. Sandra Dewi selaku istri Frederick Warmi Muis pada bank BCA nomor rekening 0704068883 atas nama Sandra Dewi sejumlah 3,1 miliar rupiah. Rati Purna Masari selaku asisten pribadi Sandra Dewi pada bank BCA nomor 71400701335 atas nama Rati Purna Masari sejumlah 80 juta rupiah untuk keperluan Sandra Dewi. 2. Penyerahan secara langsung atau tunai ke terdakwa Harfi Muis Para pemilik smelter swasta antara lain Robert Indarto menyerahkan uang tunai secara langsung ke terdakwa Harfi Muis di rumah Jalan Gunawar, rumah nomor 31-33 Jakarta Selatan dan Tamron alias Aon menyerahkan uang tunai secara langsung ke terdakwa Harfi Muis melalui ada Markos atau staff PT. Rifan Bangkatin Menanggapi dakwaan jaksa, pengacara Harfi Muis menilai jaksa salah alamat sebab menurutnya kliennya tidak memiliki jabatan untuk memengaruhi reklamasi di wilayah pertambangan Pemeriksa kami akan membahas bersama dengan koordinator masyarakat anti korupsi Boyamin Saiman Mas Boyamin selamat malam Selamat malam Egan Ya terima kasih atas waktu yang bersama kami Mas Boyamin JPU menyebut Sandra Dewi menerima setidaknya 3,1 miliar Dari hasil korupsi Harfi Muis Bagaimana Mas Boyamin, pembuktian bahwa yang diterima Sandra Dewi itu adalah uang yang berasal dari korupsi timah? Sebelumnya sudah ada proses penyidikan Sandra Dewi juga sudah diperiksa bahkan lebih dari sekali, bahkan dua kali Nah itu kan, pas di dakwaan itu kan ringkasan dari berkas perkara Dari penyidikan, alat bukti, termasuk kan disini ada penyitaan pas Jadi ini dakwaan itu seperti ringkasan dari berkas perkara Jadi jaksa pasti sudah punya bukti Rangkaian yang seperti disebutkan tadi Bahkan bisa jadi nanti karena ini bagian dari berkas perkara Nanti ketika ada misalnya Sandra Dewi dipanggil sebagai saksi Bisa aja ini berkembang Bukan hanya 3,1 bisa berkembang yang lain Itu kan sering beberapa kali di persidangan itu Kemudian muncul ungkapan-ungkapan fakta-fakta baru dari pengembangan Nah itu kita tunggu, mari kita tunggu nanti Oh, nyatanya Harvey Muis juga tidak melakukan eksepsi Berarti kan langsung pembuktian Nanti itu akan bisa kita tonton semuanya Bisa dianalisa dan bagaimana proses itu Bahwa 3,1 itu adalah duit dari Harvey Muis Karena mereka kan ada pisah harta Jadi lebih gampang pembuktiannya Yang itu berkali-kali ditekankan dan didalami oleh kejaksaan Mana perjanjian pisah harta dan mana kemudian harta-harta yang tamu peroleh sendiri Dari jadi artis dan mana-mana yang juga hanya alihannya dari Harvey Muis Angkanya 3,1 miliar Menurut Anda yang diterima oleh Sandra Dewi itu Apakah sesuai dengan angka itu atau bahkan lebih besar Mas Boyamin? Ya, berpotensi lebih besar kalau perkiraan saya Karena nanti kan dari uang yang diduga mengalir ke Harvey Muis kan diangka ratusan pilihan Dan apakah pada posisi itu beberapa kan ada mobil juga Nah, mobil itu kan belum dihitung Maren kan katanya mobil itu hadiah Untuk Sandra Dewi segala macam Di dalam dakwaan itu kan yang hanya berkaitan tas, perhiasan dan kepada pabriknya Yang berupa mobil kan belum juga dihitung Padahal mobilnya kan itu juga harganya melihatan juga Jadi ini masih banyak lah Kita tunggu bersamalah nanti dengan berdebar-debar Kira-kira rangkaian apa yang tidak ditampilkan oleh Jaksar Dalam persidangan berikutnya pada saat pembuktian Ya, Mas Boyamin Apabila ini Sandra Dewi mengaku menerima transferan tersebut Lalu mengatakan tidak tahu kalau itu adalah uang hasil korupsi Nah, apakah Sandra Dewi bisa lolos dari jerat hukum? Yurispondensinya adalah edis edelia Dulu itu bahkan lebih rendah 1 miliar Dan Sandra Dewi, edis edelia mengatakan itu uang nafkah Karena suaminya pengusaha Jadi layaklah artis dapat nafkah 1 miliar dari pengusaha Tapi nyatanya kan juga di proses hukum dan ke pengadilan Kalau tidak salah waktu itu 3 bulan Apakah kemudian di tingkat kasasi atau bagaimana Saya belum tahu Tapi setiapnya kan itu bisa jadi perdoman Yang urusan kasusnya sebenarnya kan dianggap penipuan penggelapan Korbannya kah hanya rekan bisnisnya suaminya edis edelia Nah, ini kan korupsi Mestinya kan lebih pada posisi Konsekuensinya lebih berat Daripada sekedar tindak pidana biasa Waktu itu suaminya edis edelia Banyak dianggap menipu atau menggelapkan uang rekan bisnisnya Nah, ini kan urusan duit negara Dan Sandra Dewi kan juga pernah statement bahwa memang suaminya pengusaha Pengusaha yang terkait timah Terkait timah itu kan kerjasamanya dengan PT Timah Potensi tau itu harusnya lebih besar pada Sandra Dewi Daripada edis edelia Nah, kalau edis edelia aja dimintai pertanggung jawaban hukum Nah, Sandra Dewi apakah nggak bisa? Kalau versi saya berdasarkan jurisprudensi itu Potensi lebih bisa malahan gitu Kalau memiliki perjanjian pisah harta Dan mengaku memiliki penghasilan sendiri Nah, apakah ini dua hal kunci yang kemudian bisa Membebaskan Sandra Dewi Mas Boyamin Kalau versi saya malah lebih memberatkan Sandra Dewi Kalau edis edelia itu sebagai istri kan berhak napkah Nah, kalau ini kan Pisah harta seakan-akan hartamu, hartamu, hartaku, hartaku Tapi kok kemudian masih menerima pemberian Yang pada posisi justru ini Kalau versi saya malah memberatkan Bukan meringankan Yang suami istri edis edelia Sebagai napkah aja dimintai pertanggung jawaban hukum Apalagi ini yang jelasnya pisah harta Kalau misah harta berarti kan ya Uangnya Harvey Muis itu harus tetap jadi di Harvey Muis Uangnya Sandra Dewi tetap jadi uangnya Sandra Dewi Justru ketika menerima ini menjadi Bisa menjadi lebih berat dari sekedar Apa yang dilakukan oleh edis edelia Mas Boyamin, sekarang kita beralih ke Harvey Muisnya Harvey Muis ini diduga menerima uang sebanyak 420 miliar Apakah ada sosok lain yang menerima lebih banyak dari 420 miliar dalam kasus ini Mas Boyamin? Saya kan sudah mengirimkan somasi kepada Kejaksanaan Untuk juga meminta pertanggung jawaban dari inisial namanya RBS Bahkan saya mengistilahkan Harvey Muis, Elena Lemi itu hanya kaki tangan dari orang yang namanya RBS Nah itu pada posisi yang dawaan awal-awal nama RBS itu disebut Justru nama RBS di dalam kasus RBMU Muis ini tidak disebut Ini kan suatu yang aneh Malah justru saya semakin penasaran Jadi semakin saya pengen mengajukan bugatan perapradilan kepada kekak tanggung Kenapa RBS malah hilang dalam dawaan Dan bahkan tidak diintai pertanggung jawaban Karena versi saya, dia adalah pemilik sesungguhnya dari bisnis ini Bahkan itu saya punya catatan yang bersangkutan juga ikut memberikan modal Kalau RBS ini tidak pernah memberikan modal karena dia hanya bekerja saja Jadi ini justru malah memberikan modal awal-awal Sekitar ya di antara 30-an miliar lah Kalau tidak salah perhitungan saya atau lebih Dan kemudian juga di awal-awal tahun pertama itu kan sudah menghasilkan Yang bersangkutan ini juga mendapatkan uang yang nilainya di atas 27-an miliar Seakan-akan sudah dapat anu usaha ini untung Maka dapat anu keuntungan lah bagian keuntungan Sementara Harvey Moes cuma 1,9 Kelihatan kan disitu sebenarnya siapa bos dan siapa bawahan Nah inilah yang kemudian saya menyemangati saya Untuk bukan bugatan perapradilan kita tunggu nanti Apa jawaban jaksa agung ketika saya Karena tidak meminta pertanggung jawaban orang yang namanya RBS Oke Mas Boyamin tapi dugaan Mas Boyamin sendiri Kenapa kemudian yang punya bisnis ini justru kok malah tidak disentuh gitu Saya husnudon aja ya kan Berpikir ini seperti makan bubur panas dari pinggir dulu Mudah-mudahan harapan saya begitu Ini kan nanti kita tunggu di pembuktian Apakah yang RBS itu akan dipanggil sebagai saksi atau tidak Kalau tidak dipanggil sebagai saksi Ya itu sudah betul-betul masuk angin ke jaksa agung gitu Tapi kita tunggu loh saya masih husnudon Berperasa nggak baik Nanti di saat kesaksiannya RBS itu Karena dulu juga sudah dimintai keterangan 2 kali begitu Berarti kan harusnya ada di dalam berkas dan juga dimintai keterangan Karena apapun pertemuan awal dengan PT Timah itu Dengan direksinya PT Timah RBS itu hadir kok gitu loh Jadi kalau ini sebenarnya Apa Herbimus ini kalau tidak dilengkapi dengan RBS Sebenarnya bangunannya tidak sempurna Fondasinya malah kayak nggak ada Kepadaan saya nanti malah diputus bebas Karena si Herbimus itu dianggap hanya pekerja Tapi ya kita Saya masih husnudon Jadi dengan proses ini Dan nanti saya buka peradilan mudah-mudahan Gitu kan Ini akan diungkap seterang-terangnya Dan semaksimalnya Bagaimana Siapa sih Pemilik Dapat Keuntungan Terus Dan itu dari proses pencutian Apakah pada siapa Atau bahkan dari keuntungan bisnis ini Ini kan ada tiga klaster perusahaan Yang ya Satu misalnya milik Aon Terus kedua Miliknya Yang ini apa Yang punya Sriwijaya Gitu kan Endra Lee Atau Endri Lee Terus ketiga Ya RBS ini Versi saya ini Keuntungan yang dimiliki Di dalam kasus Aon itu Dia Sebagai owner Beneficial Jadi pemilik keuntungan Sebu Oke Terus juga dalam Kasus Endri Lee Itu kan sebenarnya Adiknya ya Tapi kemudian juga owner Beneficialnya Di proses Ya kalau yang siaranya Pemilik keuntungannya Gak dimana jadi Suatu yang dipersiapkan Oleh kejakan Untuk kejutan nanti Di persidangannya Herbie Mois Ketika yang persangkutan Dipanggil sebagai saksi Kita tunggu aja lah Oke baik Mas Boy Terima kasih Sudah bergaung Sama kami di Prime Time News Selamat malam Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 Sekarang